20 Pagunan Rumah Hangus Terbakar di seberang ITC Roksi Masyakarta. 20 Pagunan Rumah Hangus Terbakar di seberang ITC Roksi Masyakarta. 20 Pagunan Rumah Hangus Terbakar di seberang ITC Roksi Masyakarta. 20 Pagunan Rumah Hangus Terbakar di seberang ITC Roksi Masyakarta. lahap permukiman padat penduduk di Jalan Kampung Bakti Cideng, Jakarta Pusat. Api berhasil dipadamkan kurang dari satu jam sejak kedatangan para petugas. Kini para petugas fokus melakukan pendinginan. Sumber api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga. kami langsung respon kurang lebih jam 17 lewat 19 menit sudah tiba di lokasi dan kurang lebih sekitar 17 lewat 45 sudah api sudah bisa kita lakukan pemadaman dan sudah dilakukan pendinginan. sedikitnya 20 Pagunan Rumah Hangus Terbakar di pinggir kali jeling seberang ITC Roksi Masyakarta Pusat Sabtu sore. 21 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini dan akibat peristiwa ini lalu lintas sempat macet di seberang ITC Roksi Masyakarta. Satu korban tewas dalam kecelakaan kapal motor di Jakarta ditemukan. Evakuasi sempat terkendala karena jenazah terjepit barang-barang kapal. Polisi temukan satu awak kapal motor bina rezeki yang tenggelam di pintu keluar pelabuhan Muara Anggi Jakarta. Jenazah ditemukan terjepit di sisi kiri ruang kapal setelah dua jam pencarian. Evakuasi terkendala karena jenazah terjepit barang-barang kapal. Benar ada di palkah tetapi kakinya terhimpit barang-barang. Jadi kami perlu melakukan beberapa kali tarikan kemudian juga kami cungkit dengan linggis kemudian akhirnya mayatnya nongol kasas kemudian kami bawa ke kantor kami. Kecelakaan kapal terjadi Jumat kemarin saat bertolak dari pelabuhan Muara Karang menuju Muara Anggi. Kapal menghantam sebuah bangkai kapal yang karam dan tenggelam. 12 anak buah kapal dan satu nakoda berhasil selamat, sementara satu ABK meninggal. Kini jenazah ABK dibawa ke rumah sakit Cipto Mangun Kusumo untuk autopsi. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, AINews melaporkan. Penjamret yang aksinya viral di media sosial akhirnya ditangkap polisi. Saat ditangkap pelaku ditembak kakinya karena berusaha melarikan diri. Polisi langsung menggerbek sebuah bedeng di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara yang menjadi tempat persembunyian Ismail penjamret telepon seluar milik seorang wanita yang tengah membeli tanaman. Pelaku ditangkap dalam waktu 1x24 jam setelah aksinya viral di media sosial minggu pekan lalu. Saat penangkapan, polisi beberapa kali melepaskan tembakan peringatan ke udara karena pelaku mencoba lari. Karena peringatan tidak dipatuhi, polisi menembak kaki pelaku. Saat ditangkap, polisi menemukan sebila pisau dari tangan pria berusia 35 tahun ini. Kini pelaku diamankan di Polres Metro Jakarta Utara dan di jerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Sebelumnya rekaman CCTV saat pelaku menjamret telepon genggam seorang wanita yang tengah membeli tanaman viral di media sosial. Kejadian berlangsung di Jalan Danau Sunterselatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, AINews melaporkan. Polda Metro Jaya merilis penangkapan begal anggota marinir saat bersepeda di depan kantor Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku menjamret barang korban hingga jatuh dan terluka. Pelaku yang tertangkap berjumlah dua orang. Kedua pelaku merupakan warga Senen Jakarta Pusat. Para pelaku begal pesepeda ini memiliki bonus mencari para pesepeda yang sendirian sebelum menjalankan aksinya. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti telpon genggam, pakaian yang digunakan pelaku, serta helo. Dalam sepekan, Polda Metro Jaya juga telah mengamankan 12 tersangka dari empat kasus begal pesepeda. Polda Metro Jaya merupakan pengejaran kepada pelaku dengan korban yaitu anggota marinir ya. Nah untuk pelaku ini sudah kami tangkap. Sudah kami tangkap. Nah kalau kita lihat di mungkin selama ini cukup viral ya. Hampir setiap hari muncul kejadian saat begal terhadap korban yaitu anggota marinir. Beberapa kali muncul di media dan ini Alhamdulillah berhasil kita tangkap pelakunya. Sebelumnya pada 26 Oktober lalu, anggota TNI berpangkat kolonel di Jambret di kawasan Monas, Jakarta. Korban terluka di kepala akibat pertahankan barang berharga miliknya. Perwira TNI ini nampak lemas usai terjatuh dari atas sepeda karena di Jambret di Jalan Medan Merdeka Barat Gambir, Jakarta Pusat. Peristiwa bermula ketika korban mengayuh sepeda dari rumahnya menuju kantor di Jalan Jenderal Sudirman. Saat di Monas, tiba-tiba saja korban dipepet pengendara motor dan dirampas tasnya. Korban dan pelaku sempat tarik-menarik hingga akhirnya korban terjatuh tersungguh. Ada seorang bersepeda dari arah Monas ke arah Jalan Jenderal Sudirman. Tiba-tiba dipepet oleh seseorang berupaya mengambil tasnya di mana korban sedang bersepeda. Karena tahu tasnya mau diambil, akhirnya dia mengambil tasnya, akhirnya terjatuh. Polisi kemudian mengevakuasi korban ke rumah sakit. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, ANYUS melaporkan. Sementara sepasang kekasih ditangkap karena membega dan membunuh seorang remaja untuk merampas sepeda motornya di Medan Sumatera Utara. Bersama satu pelaku lainnya, pasangan tersebut menghabisi korbannya dengan cara yang sadis. Korban dijebak oleh pelaku wanita melalui media sosial. Di sebuah hotel Melati di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, sepasang kekasih YP dan YS serta temannya AR ditangkap. Ketikanya menjadi peruanan polisi setelah membegal dan membunuh Reval Pahrudin di kawasan Sunggal Kabupaten Deliserdang beberapa hari lalu. Komplotan ini menggunakan media sosial untuk menjebak korbannya. YS, janda berusia 17 tahun ini memancing korban untuk bertemu. YS dan kekasihnya, YP kemudian mengajak korban naik sepeda motor bertiga. Di tempat yang sepi, keduanya berusaha merampas sepeda motor korban. Karena melawan, korban yang baru berusia 18 tahun dibunuh. Sepasang kekasih ini dibantu temannya AR menghabisi korban dengan 42 luka tusukan. Penangkapan ketiganya berdasarkan penelusuran terhadap barang bukti yang dirampas pelaku dari korban. Dari hasil penyelidikan, aksi pembegalan ini sudah yang keempat kalinya dilakukan dengan modus yang sama. Menurut pemeriksaan, pengakuan awal mereka sudah empat TKP. Dengan modus yang sama, Pak? Dengan modus yang sama, cuma menurut pengakuan mereka, mereka hanya mengambil motor dan barang dan tidak pernah membunuh. Tak kuasa menanduka, ibu korban menangis isteris saat hadir dalam pengungkapan kasus ini. Meski sudah berhasil mengungkap kasus pembunuhan sadis ini, polisi masih menelusuri para korban aksi kejahatan ketiga pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Adipala Paharahab, Anyus melaporkan. Aksi begal kembali terjadi di penjaringan Jakarta Utara. Ironisnya, aksi penodongan dengan menggunakan senjata tajam terjadi pagi hari di tengah-tengah permukiman warga. Kamera CCTV merekam aksi pembegalan terhadap salah seorang warga di Jalan Sukarela, Penjaringan Jakarta Utara yang terjadi pada Kamis kemarin. Pelaku berjumlah tiga orang di atas satu motor. Modus para pelaku berpura-pura menanyakan alamat kepada korbannya yang sedang memainkan telepon genggamnya di pinggir jalan. Salah seorang pelaku mengeluarkan senjata tajam celurit untuk mengancam korban dan merampas handphone korban. Ironisnya, para pelaku berani menjalankan aksinya pada pagi hari di lokasi yang tak lain adalah permukiman padat penduduk. Menurut warga, TKP merupakan lokasi rawan begal dan pencurian kendaraan bermotor. Korban sudah melaporkan kejadian yang menimpannya kema posek penjaringan. Hingga saat ini, polisi masih memburu para pelaku yang sudah diketahui identitasnya ini. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, INews, melaporkan. Lima motor dari klub Moge yang sejumlah anggotanya terlibat pengeroyakan anggota TNI dicurigai tidak memiliki surat resmi. Sementara polisi telah menyerahkan berkas kasus pengeroyakan ke Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi. Inilah lima tersangka kasus pengeroyakan anggota TNI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di mana salah satunya masih di bawah umur. Mereka adalah anggota klub Harley Davidson Owners Group Siliwangi, Bandung Chapter. Polres Bukit Tinggi telah menyerahkan berkas kasus pengeroyakan ke Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi dan para tersangka terancam hukuman tujuh tahun penjara. Ada dua berkas yang diserahkan, yaitu berkas pertama untuk tersangka BS, anak yang berhadapan dengan hukum, dan berkas kedua untuk empat tersangka lainnya. Memang adalah dari tersangka BS yang di bawah umur memajukan penampuan penahanan. Tetapi dari kami, dari kepolisian, tidak memberikan hak tersebut. Sementara lima dari 24 motor gede yang masih ditahan polisi diduga tidak memiliki surat resmi alias bodong. Penyelidikan motor bodong ini terus didalami dan akan dibantu dirkrim suspolda sumbar. Rencananya MOGE ini akan dibawa ke polda, kemudian dilakukan pemiksaan oleh Direkturat Kriminal Khusus untuk dicek tentang berkaitan dengan kendaraan tersebut. Pengeroyokan dua anggota intel yang bertugas di Kodim 0304 Agam, yaitu Serda Yusuf dan Serda Mistari, terjadi pada 30 Oktober lalu di Jalan Profesor Dr. Hamka, Kelurahan Gugu Panjang. Kelima tersangka memiliki peran berbeda-beda dalam pengeroyokan, dari menendang, memukul, hingga mengancam menembak. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, AINews melaporkan. Ratusan DKI yang dideportasi dari Malaysia tiba di tanah air. Selengkapnya sesaat lagi, AINews malam segera kembali. Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang,